Soal dalam pemirsa, saat ini datang menyaksikan kabar hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda, baik dari dalam negeri hingga manjang negara. Bersama saya Yohana Gabriela, inilah kabar hari ini selengkapnya untuk Anda. Pasca ditangkap, musisi Virgaun bersama teman wanitanya menjalani tes kesehatan di Bidokes, Polres Metro Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pentolat Ben Last Child ini dalam keadaan baik selama menjalani proses pemeriksaan. Sebelumnya, penyanyi Muhammad Virgaun Putra Tambunan atau yang akrab di Sapa Virgaun ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba. Virgaun ditangkap di sebuah kamar indekos bersama teman wanitanya. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian pasca penangkapan Virgaun dalam kasus penyalahgunaan narkotika, kami ajakkan. Berikutnya, Pak Birsa, kita ke kabar lainnya. Rudi Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, PG Setiawan, hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Rudi Irawan akan diperiksa terkait identitas ganda yang dimilikinya. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, korban pembunuhan tahun 2016 silam, saat ini sulit ditemui, bahkan tidak diketahui keberadaannya. Ibtu Rudiana sempat diperiksa Propam dan Irwasu Pori terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Obes Pori memastikan proses penyelidikan dan penetapan delapan tersangka dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Usai jadah kabar hari ini masih akan hadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar hari ini, Pemirsa. Seluruh jemaah haji menyelesaikan rangkaian puncak ibadah hajinya tahun ini. Berikutnya, Pemirsa, dua pelajar sekolah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tewas tertabrak kereta. Informasi selanjutnya. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini, Pemirsa. Dua pelajar sekolah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tewas tertabrak kereta. Diduga, kedua korban tidak menghiraukan peringatan warga saat melintas perlintasan kereta. Diduga akibat remblong sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga jatuh ke jurang sedalam 30 meter di penurunan desa. Kita beralih ke kabar lainnya, Pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menolak usulan pemberian bansos untuk korban judi online. Ma'ruf Amin mendekaskan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima bansos. Bahaya judi online tidak main-main. Setelah menghancurkan finansial pelakunya, dampak selanjutnya adalah merusak kejiwaan pelaku judi online. Hal ini terbukti dari sebuah rumah sakit jiwa di Bogor yang mulai kedatangan pasien pelaku judi online. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo di Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat ya, selamat lagi. Tentanglah bersama kami. Masih bersama kami di kabar hari ini, Pemirsa. Aksi pencurian laptop dan handphone di rumah warga di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat, terekam kamera pengawas. Melebahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat direspon Presiden Joko Widodo dengan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet dan... Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo di Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Usai jeda kami hadirkan informasi masyarakat antusias mengunjungi Pekan Raya Jakarta di JISPO Kemayoran untuk berburu diskon dan menikmati berbagai kuliner dan hiburan. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar hari ini, Pemirsa. Masyarakat tampak masih antusias mengunjungi Pekan Raya Jakarta. Pengunjung membadati area JISPO Kemayoran untuk berburu diskon dan menikmati berbagai kuliner dan hiburan. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan tujuh depot amunisi Ukraina. Sementara Ukraina melaporkan terlibat dalam hampir 100 pertempuran dengan pasukan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin meninggalkan Vietnam dengan pesawat jet pribadinya setelah keunjungan ke negaraan. Banjir besar akibat hujan deras berkepanjangan terus melanda wilayah selatan China merendam desa. Informasi tadi menjadi penutup, jumpa kita pada kabar hari ini. Saya Yohana Gabriela, pamit untuk diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.